selamat menikmati apa saja, kemarin kita sudah study ya yang material ya Nis yang things made from metal, plastic, glass, rubber, and wood ayo bisa cek ya di rumah kalian kira-kira thingsnya itu apa aja dan kemudian kalian boleh melakukan percobaan nah selain melakukan percobaan, apa lagi Nis? selain melakukan percobaan, kita juga akan mengerjakan rainbow science wow, rainbow science ya, kita cek what page? page-nya itu adalah certify, don't forget, certify kita akan menunjukkan perilaku santun ya Nis ya betul sekali ya Miss, lihat ya kita harus berperilaku santun kepada orang tua kita ataupun orang yang lebih tua yang membantu kita dalam melakukan percobaan nanti ya Miss ya misalnya minta tolong tolong with your mom yes you may say mom, help me please ya, dengan bahasa yang sopan sekali tidak boleh sambil marah-marah ya Miss no, no, no and we're ready to wash your hands yes itu harus ya Miss ya menggunakan sabun dan air mengalir oke oke friends, ikutlah ikutlah selamat menjalankan aktivitas bersama mama ya bye bye hi friends hi miss hari ini kita akan melakukan percobaan sing and float float, yeay ya, sing itu apa ya Miss Lia sing is tenggelam Miss wow, tenggelam ya friends sing is tenggelam and then float is terapu nah disini ada benda-benda yang sudah kita kumpulkan ya seperti ini nah ini adalah kayu ranting kecil yang kering yang ini adalah potongan tusuk sate bisa juga untuk bersihin Miss ya apa itu namanya? iya, tusuk gigi dan ini adalah ranting dari daun yang basah yang masih basah ya ini batu tuh batur yang ini batun batun kencing dan ini daun kita coba ini poin ini bola dari plastik iya ada eraser dan ini eraser nah kita coba nah nanti kalian bisa coba juga barang-barang di rumah ya friend kita coba yang ini wow wow apa ini friend? sing sing kita coba yang ini ya oh, float ya Miss ya ternyata float ini 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 tusuk sate tusuk sate apa yang terjadi dengan ranting yang basah ini friend? kira-kira dia sing or fle let's sing one, two, three wah wah dia sing ya Miss ini sama ya batu batu-batu batu-batu wow wow sing next Miss wow coin oh sing also button wah sing ada daun wow wow telur friend kalian coba pikirkan kenapa ya benda-benda itu bisa masuk dalam kategori terapung dan kenapa juga benda-benda itu masuk ke dalam ini yang tenggelam kasih tau ke Miss ya boleh melalui voice note ya Miss oke Miss kita tunggu kenapa benda-benda bisa terapung apa penyebabnya dan kenapa juga benda-benda bisa tenggelam tenggelam oke nah friends sekarang kita sudah tau ya the differences between sing and float and which things can float or which things can sing nah setelah itu nanti tugasnya kalian akan membuat percobaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati